Intro Ngakuan Selin Evangelista bila suami selingkuh bikin kaget Netizen, ah, ngemeng doang Selin Evangelista bikin geger publik setelah dia menanggapi soal sosok suami yang ketahuan selingkuh Memangnya kenapa? Untuk diketahui, Pasca berpisah dengan Stefan William pada tanggal 18 Oktober 2021 lalu Kini Selin Evangelista menghabiskan waktu bersama ketiga sang buah hati Dalam unggahan TikTok miliknya, artis 29 tahun itu mengungkapkan kebiasaan yang ia lakukan ketika suaminya selingkuh Hal itu membuat netizen heboh akan pengakuan tersebut Kalau misalkan suami aku selingkuh aku akan instrospeksi diri Ini sebenarnya ada masalah apa nih, di dalam rumah tangga gua, kenapa dia mencari yang lain? Apa kurangnya gue, ujar Selin Evangelista, dikutip MNC Portal Indonesia, Senin tanggal 31 Januari tahun 2022 Bahkan artis sekaligus model itu menjelaskan bahwa penyebab utama dari perpisahan itu Biasanya komunikasi yang kurang baik sehingga membuat laki-laki merasa kurang nyaman Biasanya itu yang paling nomor satu itu komunikasinya dalam rumah tangga Itu sih biasanya yang paling suka ngebebanin laki-laki tuh merasa kurang nyaman gitu Kata Selin lebih lanjut, ibu dari tiga anak percaya jika hal itu dilakukan Ia yakin penceraian atau perpisahan dalam rumah tangga pasti tidak akan terjadi Kalau itu bisa diatasi, jadi lebih harmonis, jadi lebih balance, jadi gua mau cari apa lagi Gua sudah punya semuanya, ujar Selin Dengan adanya pengakuan itu membuat netizen heran akan apa yang dikatakan Selin Pasalnya hal itu sangat bertolak belakang dengan kehidupan pribadinya Ah ngemeng doang realnya beda jauh Tulis bedenah tampan mapan, tergantung dari hati lelaki begaimen pun Apa LG dia sudah punya seorang angklo memang hatinya sudah terikat DGN Rasa syukur TDK mungkin berpaling Tulis Dogger 55, teori memang lebih mudah dari prakter Tulis Pendi Alfarizi, itulah pentingnya komunikasi dua arah Tulis Agustin itu kan mereka masih berdua, yang tahu, cem mereka lah Kita enggak perlu mikirin LG, ranahnya Ud Privet Ib bijak LG instrospeksi diri ajalah Tulis Bobis Harman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!